Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Pagi. Saudara jet tempur Israel menyerang beberapa gedung di kota pesisir Tair, Lebanon pada hari Rabu waktu setempat. Sementara itu serangan Israel yang lainnya di kota terdekat Marakeh, Lebanon telah menewaskan tiga orang. Kota kuno Tair ini merupakan salah satu kota terbesar di Lebanon dan merupakan kota yang terkenal akan pariwisatanya. Bangunan-bangunan yang dihantam pada hari Rabu berada di antara beberapa situs warisan peninggalan sejarah. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi beberapa jam sebelumnya. Mereka meminta penduduk untuk pindah ke utara Sungai Awali puluhan kilometer ke utara. Sementara di kota Marakeh, Lebanon serangan udara Israel telah menewaskan tiga orang. Terima kasih telah menonton!